kita campur dengan si bumbu kacangnya oke, masih di Bandung ini gue udah ada di Jalan Astina kalau nggak salah tepatnya di belakang Istana Plaza dan di sini tentu saja kalian udah pada tau lah ya kalau di sini, di Jalan Astina ini ada penjual Batagor yang terkenal bisa dibilang legend karena ini Batagornya unik uniknya kenapa dia memakai mie mie goreng nah, ini gue penasaran banget pokoknya segala yang berhubungan dengan mie atau indomie gitu dicampur dengan makanan lain apalagi ini bumbu kacang enak apa nggak sih? makanya di konten ini, di video ini gue bakal review seberapa enak sih Batagor Kanjuang Astina ini oke, daripada lama-lama kita langsung aja ke belakang seperti biasa bagi kalian yang belum subscribe channel Anak Kuliner langsung aja klik tombol subscribe kalau kalian suka dengan video ini bisa klik tombol like kalau tidak suka bisa dislike kalau kalian yang mau komen rekomendasi kuliner enak, unik seperti ini nih, unik kalian langsung aja komen di kolom komentar yuk, cari yuk ini si A yuk, Bang A Batagor siap ijinin video ya A iya, Bang A A, Batagornya pakai mie katanya A ada, iya, Indomie goreng mau dong, Indomie goreng iya, Indomie goreng juga ada seporsi berapa? sama Indomie Rp 14.000 sama Indomie Rp 14.000 kalau nggak pakai Indomie? Rp 10.000 boleh Rp 12.000 oh, satuannya Rp 2.000 ini ada Batagor keringnya? ada yang Barsa ya? ada saya mau yang kering aja deh siap pakai nomi itu apa itu? basok oh, basok pakai mie? mau pakai mie iya, mie goreng iya, mie goreng mie goreng satu aja satu aja oh, kalau yang Barsa bisa pakai mie kuah ya? bisa oh, ini aja kering aja iya yang terkenal kering ya? iya hehehe buka dari tahun berapa? udah lumayan lama sih dari tahun 99, 2000-an lah udah lama juga ya? iya di sini? awal? geser-geser sih, dulu sebelah sana, geser ke sini gitu aja Hanjuang lu artinya apa sih? Hanjuang itu pejuang? iya, pejuang juga ooooh cabangnya sini doang? ada, cuma sekarang udah beda yang miliknya oh, beda masing-masing ini buka tiap hari? nggak tentu, ada liburnya sekali-kali sih tapi nggak tentu ya kapan? nggak tentu liburnya ini buka jam berapa? jam 7, udah siap jam 7 udah siap? sampai sorenya jam 3, jam 4-an lah oh, udah habis tuh ya? iya bumbu kacang ya? iya boleh saya lihat ya? iya ini guys, bumbu kacang ya kental banget nanti kita coba ya saya baru pertama kali nemu nih Batagor pakai mie goreng awalnya dari mana? awalnya sih dari customer juga customer bawa Indomie sendiri coba-coba pakai Batagor lalu ditabur sama bumbu kacang cocok tuh? iya, cocok lumayan kita juga nyoba pertama-tama enak lumayan jadi sekalian aja bawa itu dari awal buku udah ada ide itu atau? enggak sih, udah beberapa tahun ke depan oh, jadi dari awal emang belum ada Batagor biasa iya, Batagor aja terus customer tuh yang ngasih ide ya? iya, customer tuh yang ngasih ide aja coba, ntar saya cobain ah iya oke, ini dia Batagor Hanjuang ini di jalan Astinanya pas banget di belakang Istana Plaza dari aromanya aroma Indomie goreng sama ini aroma dari si bumbu kacang Batagornya juga kuat sih oke lah, ini kita coba dulu kalau Indomie udah biasa lah ya ntar kita campur dengan si bumbu kacangnya sebelum gue campur gue pengen cobain rasa alami dari si bumbu kacang Batagor ini oke, kita cobain dulu ini Batagor gorengnya mat mamam guys enak Batagornya dalamnya ada yang ada telur tuh kulit Batagornya tuh crunchy ya ya pasti yang goreng kanci enak ini ada yang tahu juga tahu putih yang gue suka disini bumbu kacangnya tuh kacangnya tuh di gilingnya tuh gak yang halus-halus banget dia masih ada tekstur-tekstur kacangnya dikit pedes dikit kalau kalian yang mau tambah sambal juga bisa tambah lagi biar lebih pedes dan rasa manisnya juga pas guys dikasih kecapnya tadi si ini kolnya sekarang indomie gorengnya kita campur dengan si bumbu kacangnya ini kalau kalian tahu si Magda kan pernah nge-review ketoprak pakai indomie ya ketoprak kan sama-sama bumbu kacang ya dan Batagor ini bumbu kacang juga mungkin mirip-mirip kali ya cuman kan ketoprak pasti pakai bawang putihnya kuat ya kalau ini gak pakai bawang putih nih coba kita coba deh jadi banyak ngomong enak mamam wuh enak loh enak guys wah gak main-main ini basic indomie aja udah enak banget ya ditambah dengan bumbu kacangnya ini jadi wow sih gak enak yang pasti gue pikir bercampur dengan bumbu kacang yang kental gitu bakalan enak ternyata enggak ini cocok banget loh gominya jadi makin tes sih ada tambah-tambahan cita rasa nati-nati gitu kacang-kacang gitu emang Batagornya ada dupilannya yang rebus sama yang goreng kalau yang rebus bukan batagor ya sama ya kan batagor basa tau goreng nah ini yang rebus somai rebusnya ini menurut gue dia tuh empuk kenyal cita rasa dari si ikan mungkin dia pakai ikan henggiri sih harusnya correct me if I'm wrong tapi cita rasa ikannya tuh berasa banget wangi gitu wangi aroma ikan bukan amis ya bukan amis ini tahunya lembut banget loh sarapan 14.000 udah dapet batagor yang enak dengan percampuran indomie yang rasanya bener-bener menurut gue mantra mantap terasa dan yang pasti no play play sih ini inovasi banget ini udah pernah habis sambil gue habisin kita akhiris aja video ini kesimpulannya batagor hanjuang jalan astina ini ini menurut gue enak banget mantra mantap terasa harusnya sih orang bandung udah tau lah ini terkenal kok kalau kalian orang jakarta yang gak tau luar daerah bandung yang gak tau ntar alamat dan info lebih lengkap titik google map nya ada di kolom description mau gampangnya mah di belakang IP istana plaza gitu dan bagi kalian yang udah nyamperin gara-gara video ini langsung aja posting di IG kalian di IG fit atau di IG story menggunakan hashtag virus akak nanti bakalan gue ripost tag instagram anak titik kuliner follow juga instagramnya anak titik kuliner kalau kalian yang belum subscribe channel anak kuliner langsung aja juga klik tombol subscribe biar gue cepet 2 juta subscriber oke dan akhir kata jangan lupa makan bye bye hmm